Halo teman-teman belajar obat, belakangan ini ada sebuah video yang cukup viral dimana dalam video tersebut dia menggunakan obat paracetamol untuk mengempukan atau melunakan daging yang sedang dia masak Nah yuk mari kita bahas fenomena tersebut bersama saya Apotek Rian di channelnya belajar obat Jadi teman-teman sebetulnya untuk penggunaan paracetamol untuk melunakan si daging itu gak hanya terjadi di Indonesia bahkan tren ini udah terjadi cukup lama terutama di negara-negara berkembang di bagian Afrika sana dan di sana itu udah dianggap sebagai suatu masalah kesehatan kalau di Indonesia mungkin belum karena trennya itu baru-baru muncul Nah kenapa jadi masalah kesehatan? Ya karena penggunaan paracetamolnya itu jadi berlebihan dan akhirnya memicu efek-efek samping yang tidak diinginkan seperti misalnya masalah pada fungsi hati atau juga pada orang-orang yang alergi itu kan jadi cukup beresiko Nah tapi kemudian kalau misalnya ditanya nih apakah paracetamol itu memang bisa mengempukan atau melunakan si dagingnya memang mau tidak mau saya harus menjawab bahwa iya meskipun mekanismenya tidak diketahui secara pasti gimana paracetamol itu bisa melunakan si dagingnya karena memang penelitian ke sana itu belum ada yang benar-benar meyakinkan seperti itu mungkin juga penelitinya bingung ya ini ngapain gitu mau meneliti ini manfaatnya itu apa gitu Tetapi kalau misalnya hipotesis-hipotesis yang ada di mana si paracetamol ini dikaitkan dengan bisa meningkatkan aktivitas dari enzim-enzim proteolitik kayak misalnya kalpain Nah kalpain ini kan keluarga dari enzim-enzim proteolitik yang bisa mengurai si protein dan mempercepat proses pembusukan pada organisme yang sudah mati atau proses post-mortemnya kayak gitu Nanti kalau mekanisme yang diusulkan kayak contoh misalnya si paracetamol itu juga bisa mempengaruhi konsentrasi kalsium intraseluler yang akhirnya bisa mengaktifkan si kalpain Kemudian juga stres oksidatif dari si paracetamolnya ini juga bisa mengaktifkan dari si kalpain Akhirnya ya dagingnya lebih cepat membusuk dan ya akhirnya jadi lebih lunak seperti itu atau lebih empuk Cuman yang jadi masalahnya disini tidak ada dosis yang benar-benar pasti berapa takaran yang harus digunakannya kayak gitu Akhirnya ini bisa beresiko untuk penggunaan yang berlebihan dan akhirnya ya muncul beberapa efek samping yang tidak menyenangkan atau efek samping yang tidak diinginkan gitu Meskipun kita tahu bahwa paracetamol itu obat yang relatif aman maka dia juga banyak digunakan sebagai obat pilihan pertama untuk beberapa pasien gitu ya yang mengalami kayak pusing, demam gitu atau sakit-sakit kepala, ringan kayak gitu Paracetamol ini cukup ampuh gitu Cuman ya tetap dia tuh ada resiko efek samping terutama kayak masalah fungsi hatinya kayak gitu Nah sehingga ketika ditanya nih apakah jadinya bisa aman untuk menggunakan paracetamol sebagai pelunak daging tentu saja juga saya harus menjawab bahwa itu sesuatu yang tidak aman gitu Nah kenapa nggak aman gitu ya Balik lagi karena paracetamol itu juga punya efek samping Ditambah juga kita nggak tahu nih dosis berapa yang benar-benar efektif untuk melunakan si dagingnya Dan apakah itu masih bisa ditoleransi oleh tubuh? Ya kita akhirnya nggak tahu Nah kemudian juga teman-teman perlu diketahui bahwa paracetamol yang dipanaskan dengan adanya air gitu ya kayak direbus gitu Ini akan bisa mempercepat proses degradasinya Nanti degradasinya itu bisa menghasilkan beberapa senyawa yang bisa aja beracun Kayak contoh misalnya paranitrofenol, paraaminofenol, kemudian hidrokinon Senyawa-senyawa turunannya tadi itu dikaitkan dengan kayak kerusakan fungsi hati Kemudian kerusakan ginjal, bahkan ada yang karsinogenik atau dikaitkan dengan masalah cancer gitu Sehingga ya sangat jadi tidak bijak gitu ketika kita menggunakan paracetamol untuk melunakan daging Dengan cara memasukkan tabletnya ke dalam merebusan kayak gitu Ya itu akan sangat membahayakan buat diri kita sendiri Apalagi kalau misalnya tren ini kemudian jadi diambil oleh pedagang-pedagang makanan Kita tahu juga bahwa di masyarakat itu banyak juga yang mengalami alergi paracetamol gitu Sehingga ketika pedagang makanan ikut tren ini, ini jadi masalah lagi Nanti orang-orang yang alergi paracetamol memakan akhirnya dia mengalami reaksi alergi Alergi yang parah bisa sampai shock anafilatik dan lain sebagainya Sehingga tentu saja kembali lagi ini sesuatu yang tidak aman Selain itu juga teman-teman, nenek moyang kita itu udah mewariskan cara buat melunakan daging Dan itu memang terbukti dan sangat efektif gitu Kayak contoh misalnya dengan menggunakan daun pepaya gitu ya Yang mengandung papain atau getah papaya itu si papain Itu sangat efektif buat melunakan daging dan aman sehingga itu bisa digunakan Kemudian juga kayak nanas dengan kandungan bromelainnya Kemudian nanti juga kayak misalnya penggunaan soda kue itu juga bisa Dan itu lebih aman gitu untuk melunakan si dagingnya Selain itu juga ya saya juga heran deh Paracetamol itu rasanya pahit banget loh Kok bisa ya ada yang menggunakan paracetamol kayak gitu Apakah tidak mempengaruhi cita rasanya gitu ya Ya saya sendiri sih belum pernah ngalamin ya Atau belum pernah nyobain gitu Gunain paracetamol buat masak ya karena mau ngapain juga gitu Tapi setau aku sih ya paracetamol itu rasanya benar-benar pahit Oke mungkin segitu aja untuk video kali ini Jadi secara kesimpulannya Untuk penggunaan paracetamol Melunakin daging Memang iya paracetamol bisa melunakin daging Tapi tidak aman dan sangat tidak direkomendasikan Menggunakan paracetamol buat ngelunakin daging Gunakan yang alami aja Kayak daun pepaya atau nanas Oke terima kasih Saya Patek Keryang Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye